Itu pertanyaan pertama datangnya dari Zain dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya mau tanya tentang teman saya yang mengaku reinkarnasi dewa. Dan dia pun menerima pengobatan lewat air doa. Dan dia pun sering bertemu Prabu Siliwangi secara nyata. Bagaimana menanggapi hal tersebut Buya? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah penghayal kelas tinggi. Hayal. Renkai reinkarnasi dewa ketemu si doang. Hayal. Jangan dipercaya, jangan dekat-dekat orang semacam itu. Dewa sendiri tidak ada. Berarti dia menghayalkan dirinya titisan sesuatu yang tidak ada. Dewa itu tidak ada. Kita tidak percaya adanya dewa-dewi. Kita percaya adanya Tuhan, Allah. Tersai. Yang percaya itu yang aneh. Pak Haji datang minta obat lagi ke dia. Kepertalaluan dia. Dia pendusta. Bawa-bawa Raja Siliwangi lagi nanti. Dia pendusta. Orang-orang seperti itu banyak pendusta itu. Nanti ada ketemu. Ada yang katanya nikah dengan Nyiroro Kitul. Macam-macam. Ada kerjasama dengan Nyiroro Kitul. Apalagi nanti. Itu adalah dusta-dusta. Hayal dan dusta. Sudah hayal, diwujudkan. Makanya dusta nanti. Tidak ada. Titisan dewa tidak ada. Dalam agama kita tidak ada titisan dewa. Kecuali agama sana. Reinkarnasi kan bukan agama kita. Agama di luar Islam. Jadi orang itu akan selalu mengalami reinkarnasi. Kalau amalnya baik, nanti akan menjadi lebih baik. Kalau jelek, akan menjadi binatang dan sebagainya. Itu hayalan, bukan sebuah akidah. Bukan sebuah keyakinan yang benar. Tidak boleh kita mempercayai yang demikian. Kalau dia sudah pendusta, ya omongannya waspada. Aneh-aneh, ketemu nanti. Sekarang Raja sih ulangi. Besok apa lagi? Pendusta. Tidak perlu diinggar, tidak perlu diikuti orang-orang seperti itu. Dan bahaya. Yang ikuti, lebih stres lagi itu. Lebih aneh lagi yang ikuti orang-orang seperti itu. Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT